Sebagai seorang backpacker, saya membutuhkan modal kecil untuk mencapai tujuan saya ke tempat wisata. Dan kali ini saya ingin membantu hanya dengan modal Rp14.000. Tidak sarang gajar yang gimana? Ya, bagaimana kan perjalanan saya menggunakan kereta api ini? Terima kasih. Bagaimana caranya ke Bantung? Ini ada dengan Rp14.000. Saksikan ya di Jutup. Stasiun Tanjung Priuk ini dibangun pada tahun 1883 dan baru dirismikan tahun 1885. Stasiun yang bergaya klasik ini merupakan stasiun favorit saya nih. Stasiun ini melayani rute komputer lain menuju stasiun Jakarta Kota dan KA lokal tujuan Cikampek dan Purwakata. Yang ingin tahu fasilitas di stasiun Tanjung Priuk ini? Yuk ikuti saya. Yang pertama ada toilet, musola, pos pelayanan keamanan, dan juga fasilitas charging handphone. Kita akan naik kereta Walhart Express. Kita duduknya di paling depan setelah lokomotik. Kita ada sensasi di buku yang terakhir. Langsung, mbak. And you'd need me to hold you close. Di sini keretanya juga bersih, memang sejuk. Ketanya ada ke depan juga. Ada wastafel. Ada turbin. Ada juga penyirah belakang. Ada set dan dikasih pengharian belakang. Ada hasilnya juga. Mantap juga. Jadi di kereta ini dia ada hasilnya. Walaupun merah, tapi peralangan ini tetap pergunungan KA. Well, walaupun measinkasi dia lumayan. Ada juga sekarang. Jadi tetap sembarung. Iya. Seterusaha lagi, kita tengok-tengok. Berminta, ambil kejalan secara sekretan. Berminta, bernama peminta. Terima kasih. Fasilitasnya ada untuk charging handphone, general boarding, dan toilet. Pelayanan dari bapak ini juga optimal banget nih. Bangku basah sehabis hujan, tak ragu ya keringkan. Sampai lagi misalnya, dan pun naik ke Alokan Jepang. Di sepanjang perjalanan dari Purwakata menuju ke Bandung, pemandangannya keren abis. Ada bermacam petak sawah, dan juga banyak jembatan-jembatan yang tinggi. Sampai juga di Bandung, mempermodalkan Rp14.000 aja. Kapan lagi? Jalan-jalan iris, gak ngebosonin, dan juga nyaman lagi. Terima kasih, KAI. Terima kasih, KAI. Terima kasih.